Menteri ATR BPN Republik Indonesia Agus Harimurti Yudhoyono masrahkan sertifikat secara langsung Kamang puluh-puluh warga di Desa Kopo Kabupaten Bandung Ahaye miharap, etas sertifikat tanate bisa digunakan sahadehadena Lantaran etas sertifikat pogaajen ekonomis Salah saizina bisa dijaminkan ke pihak bank kermodal usaha Bari nyusur-nyusur Gangherin Menteri ATR BPN Republik Indonesia Agus Harimurti Yudhoyono Secara langsung masrahkan 25 sertifikat tanah program PTSL di Desa Kopo Kabupaten Bandung Bari diaping ku kepala BPN Kabupaten Bandung Ahaye masrahkan saban sertifikat keimah warga Anus sertifikat tanah nages Rengse Bari padung dengan jeng warga Ahaye miharap etas sertifikat tanah jeng imah teh digunakan sahadehadena Pangnak itu etas sertifikatnya bogaajen ekonomi Dumeh bisa dijaminkan ke pihak bank kermodal usaha Ahaye ngembohan selilah 100 poin munggaran gawe pihak nabakal memeres tilu komo 4 juta sertifikat tanah warga Ngelewatan program PTSL Dina tahun 2024 pihak naboga target 120 juta sertifikat Rengse turta bisa dipasrahkan ke warga Sebetulnya banyak sekali sebagai gambaran ya Bapak Ibu Saya baru saja menutaskan 100 hari kerja Belum apa-apa tetapi boleh saya laporkan disini Bahwa dalam 100 hari itu terjadi penambahan sekitar 2,4 juta tanah atau bidang tanah yang sudah didaftarkan dan juga disertifikatkan Nah kita ingin terus mengejar sampai dengan akhir tahun ini mudah-mudahan bisa tercapai target 120 juta bidang tanah se-Indonesia Yang kemudian sudah didaftarkan dan juga seiring dengan itu disertifikatkan atau sudah didistribusikan kepada masyarakat luas Lianti ngebagikan sertifikat ke warga AHYG nuluikan kunjungan gawena ke kantor badan pertanahan nasional atau ABPN ke Bupaten Bandung Rezi Tia Prasaja, Bandung TV